Selamat pagi semua Tumas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda. Cak Yuda sekarang sedang berada di Polda, Jawa Timur terkait dengan konferensi pers penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Satgas BBM Polda, Jawa Timur. Nah untuk selanjutnya, ikuti yuk. Pada siang ini kita akan melakukan rilis terkait keberhasilan daripada Satgas BBM Polda, Jawa Timur dalam mengungkap dua kasus. Yang pertama yaitu kasus solar subsidi yang kemudian dijual dengan harga non-subsidi atau industri. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan tabung LPG subsidi 3 kilo yang dimasukkan ke tabung LPG non-subsidi. Yang pertama kita akan mulai rilis pada siang hari ini terkait dengan solar subsidi, di mana awal dari penungkapan ini adalah di wilayah Gratipasuruan. Dan nanti secara panjang lebar akan disampaikan oleh Wadir Krimsus Polda, Jawa Timur, AKBP Sulham. Siapa tersangkanya? Bagaimana kronologis modus operandi? BB yang disita nanti apa saja? Kemudian pasal-pasal yang disangkakan dan ancaman hukumannya berapa? Kemudian keuntungan daripada tindak pidana itu seperti apa? Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Wadir Krimsus Polda, Jawa Timur untuk menyampaikan rilis pada kesempatan ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabir Humas. Rekan-rekan, hari ini di Krimsus Polda, Jawa Timur berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus atensi. Dan memang ini sangat meresahkan masyarakat, yaitu penyalahgunaan BBM, termasuk penyalahgunaan tabung LPG yang bersubsidi. Seperti yang dijelaskan oleh Kabir Humas tadi, jadi anggota kami dari Subdit Tipiter sudah melakukan pengintayan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka terkait dengan kasus yang menjadi atensi. Yang pertama, terhadap BBM subsidi, ada enam tersangka yang kita amankan. Dengan modus operandi, mereka berhasil ditangkap di TKP, dalam artian tertangkap tangan pada saat mau melakukan aksi. Membeli BBM di SPBU resmi, kemudian menjual dengan harga yang non-subsidi atau harga industri. Berhasil diamankan enam orang pelaku dan kita kenakan pasal 55 kawah pidana dengan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Itu ancaman pidananya enam tahun dan denda enam puluh miliar. Itu terhadap enam orang tersangka. Kemudian terhadap tujuh orang tersangka kasus LPG bersubsidi dengan modus menyuntikkan tabung LPG tiga kilo ke tabung LPG dua belas kilo. Kemudian kita berhasil mengamankan tujuh orang pelaku dan ancaman pidananya sama pasal 55 kawah pidana yaitu turut serta juntuh pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ancaman pidananya enam tahun dan denda enam puluh miliar. Itu aja yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan mudah-mudahan dengan tertangkapnya 13 pelaku ini untuk pelaku kejahatan yang lain bisa menghentikan atau setidaknya ada efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya jadi dari hasil pengamanan atau pada saat diamankan anggota ini mereka di SPBU. Jadi mobil modifikasi pelaku ini kalau kita lihat di belakang itu mobil modifikasi. Jadi isinya dari tempat pengisian benar tapi masuk ke dalam tabung yang ada di dalamnya kurang lebih ukuran 2 ton atau 2000 liter kurang lebih seperti itu. Kemudian dipindahkan ke dalam tangki yang sudah disiapkan di tempat-tempat tertentu oleh para pelaku. Kita masih mendalami keterlibatan oknum dari SPBU maupun instansi terkait yang pasti keterlibatan operator itu pasti ada. Karena memang mereka mengetahui tidak mungkin mobil biasa, mobil box diisi sampai dengan 2000 liter. Berarti kan mereka mengetahui karena modusnya mengisinya di tempat biasa, di tempat pengisian tangki minyak yang ada di truk kemudian sampai dengan 2000 liter. Itu enggak masuk akal. Solar sudah melakukan 6 bulan kemudian LPG ada 3,5 bulan. Jadi ini mungkin menyebabkan salah satu kelangkaan di beberapa SPBU dan kelangkaan tabung LPG 3 kilo. Kita tahu bahwasannya tabung LPG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk melangsungkan kehidupan mereka. Sementara kalau disuntikan ke dalam tabung gas yang ukuran 12 kilogram sehingga harganya harga non-subsidi. Artinya untuk industri atau rumah tangga yang menengah ke atas. Ya yang kita amankan seperti truk di belakang itu, itu memang ada tulisannya dari instansi terkait. Tapi ini aja lah oknum. Kita masih mendalami keterlibatan petugas atau instansi terkait. Tapi kalau kita lihat tanki yang di belakang ada tulisan beberapa instansi. dan kita masih yang kita dapat informasi termasuk yang kita amankan masih dari oknum daripada instansi tersebut. Cukup ya? Cukup ya? Sekarang kita foto-foto untuk ini. Ini tersangka itu membeli SPBU ya. Ada mesin jerutnya di bawah situ. Yang isinya seperti biasa ya. Nah isinya seperti biasa ya. Seperti di bawah. Seperti biasa dari sebelah sana. Cuma ini ada mesin hisapnya. Satu tangki ini seribu, ada dua. 2000 liter. 2000 liter. Ini mau dipasok ke Dandedarka kemana ya? Berapa ya? Ada berbagai tempat. Tapi sebagian besar di Surabaya. Di Budangnya atau apa ya? Industri. Jadi dari sini dipindah ke industri. Oh ini masih di sini. Siapa? Ini isinya 12 ton ya Pak Hadir ya. Ya ini satu ini. Satu ton. Ini ada 12 ton. Semuanya ada 12 ton. Ini tidak lama. Ini sini. Sudah ada pelanggannya ya ini ya? Iya man? Ada pelanggannya ya? Ini bagian yang ambil dari Surabaya. Bagian ambil dari Surabaya. Biar dikirim ke Kampungan. Lepas itu dipindahkan ke Surabaya. Oke cukup? Jadi ada beberapa mobil ya. Satunya mobilnya kecil-kecil itu dipindahkan ke sini. Baru ke tanki industri yang besar. Oh dari mobil kecil-kecil. Di oper. Nah di oper. Ini tiap ngambil itu SPB-nya satu. Banyak pindah. Ganti-ganti. Ganti tempat. Nah semua teman. Itu tadi kaitan kita pada pagi hari ini terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan BPM dan LPG bersubsidi oleh D-Trash Krim Suspolda Jawa Timur. Nantikan video kita selanjutnya. Salam presisi. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax